Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali untuk kakak jidah 1 dan 2 dalam pembelajaran matematika ya hari ini kita masih menyoal tentang lingkaran nah, kalau kemarin kita belajar tentang keliling lingkaran menentukan kelilingnya kalau hari ini kita akan menentukan luas dari suatu lingkaran jangan dilupakan bahwa lingkaran itu memiliki satu angka konstan atau angka tetap yaitu yang kemarin kita sudah bahas yaitu B yang disimbolkan seperti ini dan nilainya adalah 22 per 7 atau 3,14 cm nah, sekarang luas lingkaran ini sendiri memiliki rumus seperti ini luas itu sama dengan PR kuadrat artinya P kali R kali R karena R nya adalah kuadrat jadi R nya adalah 2 kali oke, sekarang kita langsung ke contoh soal saja untuk lebih jelasnya contoh soalnya seperti ini mungkin anggap saja ini bulat ya disini mis berikan huruf O disini huruf K seperti itu nah, jarak dari O sampai dengan K itu misalkan 7 cm maka tentukan luasnya nah, seperti itu dari gambar ini diketui dari O sampai K itu adalah 7 cm maka berapakah luasnya nah, dari O sampai K ini adalah jari-jari nah, sekarang kita masukkan ke rumus luasnya bahwa L sama dengan PR kuadrat karena jari-jarinya itu adalah 7 itu adalah kelipatan 7 maka kita gunakan yang mudahnya adalah 22 per 7 walaupun sebenarnya hasilnya akan sama kalau kita juga gunakan 3,14 tetapi untuk memudahkan menghitungnya kalau kelipatannya 7 silahkan gunakan P nya yang 22 per 7 gitu ya oke, kita masukkan disini 22 per 7 kali R nya kan 7 nih berarti 7 kali 7 kenapa 7 nya 2 kali karena R nya adalah kuadrat R nya 2 kali gitu, oke tinggal kita selesaikan 7 yang di bawah ini boleh kita coret dengan 7 yang disini ya 1 ini 1 sudah selesai tinggal 22 kali 7 yaitu 154 cm persegi gitu ya setiap luas jangan lupa gunakan persegi jadi luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm adalah 154 cm gitu ya nah sekarang untuk mencari luas suatu lingkaran itu tidak selamanya si lingkaran itu 1 bulat penuh seperti ini kemungkinan juga kemungkinan juga nanti lingkarannya seperti ini tetapi ini ada arsiran di bagian sini nah misalkan jarak dari K sampai L ini diberikan KL itu misalkan jaraknya adalah 20 cm gitu ya ini adalah diameter karena dari ujung sampai ujung terus kita disuruh menentukan luasnya berapakah luas lingkaran ini yang diarsir saja berarti luas yang diarsir ingat perhatikan disini hanya yang diarsir nah yang diarsir ini tidak seluruh luas lingkarannya tidak seluruh gambar lingkarannya tetapi hanya setengahnya setengah dari lingkaran ya berarti kita masukkan ke rumus luas yang tadi luas sama dengan PR kuadrat tetapi karena yang diminta hanya setengahnya ya berarti berikan setengah di depan sini gitu jadi luasnya adalah setengah PR kuadrat oke kita kerjakan sama-sama kalau K sampai L itu diameternya 20 maka R nya adalah setengahnya yaitu 10 cm kita masukkan ke sini luasnya adalah setengah kali kita coba gunakan 3,14 ya 3,14 kali R nya adalah 10 berarti 10 kali 10 gitu nah kita selesaikan dulu ini 3,14 dikali dengan 100 nah sekarang kalikan dulu yang 3,14 kali 100 perkalian bilangan yang berkoma ini jika dikalikan dengan angka yang 10 100 dan seterusnya maka tinggal digeser aja komanya ke kanan sejauh mana sejauh banyaknya 0 kalau ini 100 0 nya 2 maka geserlah komanya ini 2 kali ke kanan 1 2 habis berarti ya berarti 3,14 dikali 100 adalah 314 disini masih ada setengahnya tetap 314 gitu jadi hasil akhirnya adalah setengah dari 314 yaitu 157 cm gitu jadi luas lingkaran yang hanya setengah ini dengan diameter 20 maka hasilnya adalah 157 cm gitu ya intinya adalah luas lingkaran itu rumusnya tetap sama PR kuadrat tetapi jika yang diminta setengah berikan angka setengah disini nanti kalau menemukan soal seperti ini misalkan seperti ini gambarnya kemudian ini yang diarsir gitu nah maka yang diarsir ini adalah berapa bagian ini 1 2 3 ini adalah 3 per per berapa 1 2 3 4 3 per 4 nah jadi yang diarsir ini adalah 3 per 4 kalau disuruh menentukan luasnya berarti luasnya adalah 3 per 4 PR kuadrat gitu tinggal dimasukkan angkanya diketahuinya berapa seperti itu oke misalkan saja diketahui jari-jarinya misalkan 14 cm gitu ya terolak disini 14 cm ya berarti tinggal masukkan disini 3 per 4 kemudian 2 2 per 7 karena jari-jarinya tadi 14 ya R 14 maka 14 kali 14 gitu ya tinggal kita sederhanakan 7 dengan 14 yang disini bisa kita bagi 7 7 bagi 7 1 14 bagi 7 adalah 2 terus ada lagi disini 4 dengan 22 boleh kita bagi 2 4 bagi 2 adalah 2 22 bagi 2 adalah 11 gitu nah 2 ini boleh masih kita kecilin lagi dengan 2 yang disini karena posisinya adalah bawah ini atas berarti kita coret sama-sama 2 nya habis ya tinggal ada disini 3 dikali 11 dikali 14 gitu ya 3 dikali 11 ini 3 dikali 11 dikali 14 gitu ya kita kalikan dulu yang 11 kali 14 itu adalah 154 gitu tinggal 154 kita kalikan dengan 3 boleh kita susun ke bawah seperti ini 154 dikali 3 ya kita kalikan yang adalah 12 simpan 1 16 1 ya 4 jadi hasilnya adalah 462 cm cm persegi gitu ini kalau hasilannya 3 per 4 gitu ya kalau yang dihasil 3 per 4 berikan tambahan 3 per 4 kalau setengah berarti berikan tambahan setengah dan seterusnya gitu ya oke untuk pemahaman selanjutnya Miss coba berikan eksersisnya ya eksersisnya itu Miss ambil dari buku paket silahkan dikerjakan di buku tulis dari buku paket halaman 72 oke Miss nomor ambil untuk nomor 1 dan nomor 4 saja gitu ya silahkan dikerjakan Miss tunggu hari ini sampai jam 4 sore gitu ya oke terima kasih untuk pertemuan hari ini tentang luas lingkaran silahkan dikerjakan eksersisnya buku paket halaman 72 nomor 1 dan 4 silahkan dikerjakan Miss tunggu sampai dengan jam 4 hari ini oke terima kasih semuanya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.